Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Oke, sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia Tentang kata baku dan kata tidak baku Informasi yang terdapat dalam suatu teks Biasanya ditulis menggunakan kata baku Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Sedangkan sebaliknya Kata tidak baku adalah kata yang ditulis dan disusun Tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar Jadi ini kebalikannya ya Kata baku biasanya digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi Contohnya surat resmi, undangan resmi, atau kalimat resmi lainnya Sedangkan kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari Atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi lainnya Kata baku dipengaruhi oleh bahasa daerah Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari Berikut ini ciri-ciri kata baku Yaitu yang pertama Tidak terpengaruh oleh bahasa asing Yang kedua Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu Yang ketiga Bentuknya tidak mudah berubah Dan yang keempat Penggunaannya dalam kalimat resmi Ada pun penyebab terjadinya kata-kata menjadi tidak baku Yaitu yang pertama Kesalahan penulisan Kedua Kesalahan dalam pengucapan Dan yang ketiga Kesalahan dalam penyusunan kalimat Sekarang perhatikan kata baku dan kata tidak baku Contoh yang pertama adalah kata bakunya autentik Kata tidak bakunya autentik Seksama Kata tidak bakunya yaitu seksama Kata modern adalah kata baku Tapi kata modern adalah kata yang tidak baku Kata praktik adalah kata baku Sedangkan praktik adalah kata yang tidak baku Dan yang kelima adalah kata jadwal Kata tidak bakunya yaitu jadwal Selanjutnya Ada kata merek Yaitu kata baku Sedangkan kata merek Kata tidak baku Nasihat Kata baku Nasihat Tidak baku Kata zaman Adalah kata baku Sedangkan zaman Tidak baku Kata jenderal Kata baku Sedangkan kata jenderal Tidak baku Kata baku Isap Sedangkan kata tidak bakunya adalah Hisap Ini adalah kata-kata baku Dan kata tidak baku Dari 10 kata Perhatikan juga Kata-kata berikut ini Yuk kita buka halaman 122 Kita lihat Disitu kita sama-sama yuk Nah disitu kita sama-sama Lihat ada kata baku Dan kata tidak bakunya Kita perbaiki sama-sama Kita lihat yang pertama Kata relief Ya itu adalah kata baku Praktik Kata baku Betul sekali kita cek list ya Menghisap Nah ini tidak baku ya Seharusnya menghisap Mengembus Ya kata baku Mengembus Risiko Risiko kata baku Provinsi Nah provinsi ini tidak baku Seharusnya provinsi Ya Izin Izin adalah kata baku Kuintansi Ya kata baku Kualitas Tidak baku pakai U ya Kualitas Memesona Ya kata baku Mempelajari Kata baku Memeragakan Ini tidak baku Seharusnya memperagakan Kreativitas Kata baku Cabai Kata baku Kita cek list Museum Kata baku Coklat Kata baku Ekstrim Kata baku Februari Kata baku Kongres Tidak baku Seharusnya Kongres Ya Indra Ya Tidak baku Ya kita silang Yang tidak baku Seharusnya Indra Nah anak-anak Selanjutnya kita lihat Ya kita perhatikan Kalimat berikut di halaman 124 yang atas Yang pertama Jenderal Sudirman Merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia Coba kalian perhatikan Mana kalimat Yang tidak baku Ya Betul sekali Kata yang tidak baku Adalah Jenderal Seharusnya Jenderal Ya Itu Kata bakunya Nah yang kedua Perhatikan Hari pahlawan Diperingati Oleh bangsa Indonesia Setiap tanggal 10 November Kira-kira Mana yang tidak baku Betul sekali Kata yang tidak baku Terdapat di November Seharusnya Kita tulis November Ya Selanjutnya Kalimat yang ketiga Adalah Kaktus Terdapat Dalam kelompok Tanaman Seropit Ya Kira-kira Mana Kata yang tidak baku Betul sekali Kata yang tidak baku Terdapat Di Seropit Ya Seharusnya Dia menuliskan Menggunakan Pakai F Bukan pakai P Seropit Ya Bukan Seropit Oke Anak-anak Sampai disini dulu Pembelajaran kita Hari ini Silahkan Kalian tulis Di buku tulis Kata-kata Di bawah ini Yang Belum Ini kan kata-kata yang tidak baku Nah Kalian rubah menjadi kata-kata baku Ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh